Oke teman-teman semua Bertemu lagi dengan saya Anwar Tetap di channel saya Project DIY Microcontroller Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menemukan mengenai Sebuah alat ya teman-teman ya Jadi alat ini adalah Alat monitoring pH Dan juga flow Dengan menggunakan blink teman-teman Nah bagaimana untuk Komponen kemudian wiringnya Kalian bisa simak ya Di video ini selengkapnya Oke sekarang Seperti yang kalian lihat ya teman-teman ya Jadi disini kan kita monitoring Dua parameter ya yaitu pH Dan flow Nah untuk komponen yang dipakai Yang pertama saya menggunakan Wimos D1 Ini seperti yang kalian lihat ya Wimos D1 Kemudian disini ada Amplifier untuk pH Ini amplifier untuk pH Kemudian untuk Sensor pH nya ada disini Ini saya letakkan di sebuah air ya teman-teman ya Ini ada airnya di dalamnya itu Ya kalian bisa lihat ya Ada airnya Kemudian ini sensor flow nya ya teman-teman ya Jadi saya menggunakan sensor flow yang seperti ini Yang untuk spek nya yaitu ini teman-teman ya Standar ya Spek nya spek standar Nah seperti itu ya Oke Untuk ini ada LCD 16x2i2c ya Nah kemudian untuk di LCD nya ya teman-teman ya Jadi di LCD nya ini ada Tulisan P per F Artinya adalah pH Dan flow ya teman-teman ya Jadi yang 14,2 Ini adalah untuk pH Kemudian untuk F nya ini adalah flow ya Flow nya itu yaitu ini 0,0 ini teman-teman Jadi gitu ya Untuk Ini adalah nilai pH nya Dan ini untuk nilai flow nya Nah kemudian Ini sudah saya setting ya teman-teman ya Jika flow nya itu lebih dari 30 liter per menit ya Itu nanti ada tulisan bocor disini Ya Tapi kalau dia itu kurang dari 30 liter per menit Nah itu dia tulisannya tidak bocor seperti ini Jadi seperti itu ya teman-teman ya Kemudian untuk pH nya Jadi jika dia itu lebih dari 7 ya teman-teman ya Itu nanti dia basah Nah kemudian kalau dia itu kurang dari 7 ya Itu nanti asam tulisannya disini Dan kalau dia itu Di range antara 6 sampai 7 ya teman-teman ya Itu nanti normal Di tulisan yang ada disini Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Untuk spek dari alat ini Oke Nah untuk blink nya ya Ini saya sudah membuat ya Jadi ada Disini adalah untuk nilai pH ya Dan ini untuk nilai flow nya ya teman-teman ya Oke Sekarang kita akan uji coba ya teman-teman ya Oh iya sebelum kita masuk ke uji coba Kita bahas dulu wiring nya ya Mungkin kalian itu ada yang bertanya-tanya Bagaimana wiring nya gitu ya Oke sekarang kita cek ya Ini disini ada P0 teman-teman ya Ini ada P0 ground sama ground ya Nah P0 nya ini Ini masuk ke A0 Masuk ke A0 nya si WMOS D1 ya A0 WMOS nya D1 Kemudian ini ada ground dan ground ya Ground dan ground nya ini Masuk ke dalam ground Ground nya si WMOS D1 Ya Ini ada Ground nya disini ya teman-teman ya Jadi ground nya ini ya Itu dimasukkan ke dalam GG yang ada disini Oke Kemudian untuk Vplus Vplus ini adalah 5V ya Jadi dimasukkan ke dalam 5V Si WMOS D1 Oke jadi seperti itu ya Nah kemudian untuk Flow sensor nya Flow sensor nya ini Ini ada 3 kabel ya teman-teman ya Yaitu adalah VCC Ground sama data Nah untuk yang data ini Yang kabel kuning ya Kabel kuning itu masuk ke pin D4 teman-teman ya Nih ya kalian lihat ya Ada D4 ya Nah jadi seperti itu Oke teman-teman ya Jadi Ini jelas ya teman-teman ya D4 Oke ini yang Output nya dari Flow ya itu masuk ke sini Kemudian untuk VCC nya Itu kena 5V Dan ground ya Untuk di Yang bagian yang Hitam teman-teman ya Jadi yang merah ini kena 5V Yang hitam ini kena ground Jadi seperti itu Oke sekarang Kita akan lakukan Untuk uji coba nya ya Jadi seperti apa Pada saat alat ini berjalan ya Oke sekarang Kita persiapkan dulu ya Untuk Blink nya ya Ini saya Darkness nya saya naikin ya Teman-teman ya Ini kelihatan ya Untuk nilainya juga kelihatan Terlalu terang ya Oke Ini teman-teman ya Oke Kalau sudah Yang pertama ya Yang pertama Ya itu adalah Ini sensor flow dulu Sensor flow ya Ini kan 0-0 ya 0-0 Ini sebenarnya saya Tiup ya teman-teman ya Ini saya tiup Nah pada saat saya tiup Nilainya berubah-ubah ya Teman-teman ya Jadi Menandakan bahwa Ada aliran air yang Mengalir disini Gitu ya Oke Kemudian kita uji coba ya Untuk bocor sama tidak bocornya Teman-teman ya Ini kan yang Jika 0-0 Tidak bocor ya Oke Sekarang kita cek ya Oke Bocor ya Oke Oke gitu ya Teman-teman ya Jadi sensor flow nya Dia membaca ya Pada saat dia Lebih dari 30 Dia ada tulisan bocor Gitu ya Oke sekarang Untuk PH nya PH nya ini kan 14 ya Oke Nah kemudian Untuk Mengeceknya ya teman-teman ya Ini pin A nya Saya copot saja ya Karena ini tidak Saya tidak punya larutan Untuk kalibratornya itu ya Atau buffer nya Sehingga saya ngeceknya Ini ya Kayak gini ya Ini saya lepas ya teman-teman ya Pin A low nya Saya lepas ya Nah Lihat ya Jadi PH nya 0,3 Teman-teman ya Nah ini disini Tulisannya Asam Gitu ya Jadi ADC nya berjalan ya teman-teman ya Dikarenakan Pada saat saya ini Apa namanya Pasang ya Dan lepas Dia nilainya berbeda ya Nah itu berarti menandakan bahwa ADC nya berjalan ya teman-teman ya Oke Oke seperti itu ya teman-teman ya Untuk demo dari alat ini Jadi dia itu terkoneksi dengan blink ya Untuk secara real time Semoga kalian itu bisa Apa namanya Menirunya ya Mungkin di rumah Dan juga mengembangkan alat ini Oke teman-teman ya Mungkin cukup sekian saja Dari saya Jika kalian itu ada pertanyaan Silahkan komentar saja Di komentar di youtube Di bawah Atau via email Di deskripsi teman-teman Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Agar kalian bisa mengikuti Update-update teknologi lainnya Yang tentunya berbasis Mikrocontroller Untuk coding Dan skema Kalian bisa lihat saja Di blog saya Di sini teman-teman Oke teman-teman ya Saya Noor Mamid Selamat pagi Dah